Pemirsa dua dari total enam orang tersangka yang telah ditetapkan jadi tersangka tragedi Kancuruhan diperiksa di Polda, Jawa Timur. Kedua tersangka yang diperiksa pada tiap pelaksana pertandingan, Abdul Haris dan juga Security Officer Suko Sutrisno. Setelah enam orang ditetapkan menjadi tersangka oleh Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo 6 Oktober lalu terkait tragedi di Stadion Kancuruhan, kini penyedik Mabes Polri dan juga Polda, Jawa Timur, mulai memeriksa para tersangka di Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Jatim. Hingga selasa siang, baru dua tersangka yang mendatangi Polda, Jatim untuk menjalani pemeriksaan, yaitu Abdul Haris, panitia penyelenggara pertandingan yang datang didampingi dua orang pengacaranya, dan tersangka Suko Sutrisno, Security Officer yang juga mendatangi Polda, Jatim didampingi oleh pengacaranya. Sementara menurut Kabit Humas, Polda, Jatim, Kompes Polri, Manto, tiga tersangka lain dari polisi masih menunggu permohonan untuk didampingi penasehat hukum. Sekalian, tiga orang anggota, yaitu Kompol WS, AKPH, dan AKPBS, tadi juga sudah datang. Namun demikian, yang kesangkutan mohon waktu untuk diundur. Karena apa? Karena yang kesangkutan datang tidak didampingi oleh penasehat hukum. Sehingga yang kesangkutan mohon waktu akan menunjuk atau akan didampingi oleh penasehat hukum yang nantinya akan menampingi dalam proses pemeriksaan. Sedangkan satu tersangka lain yaitu dirut PT LIB dijadwalkan jalani pemeriksaan besok. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritam Bayong, INews melaporkan. Ya, dan pemirsa saat ini kita akan bergabung dengan Maria Elisabeth di Polda, Jawa Timur untuk mengetahui lanjutan pemeriksaan dari para tersangka tragedi ikan juruhan. Ya, Maria, selamat siang. Apa yang menjadi agenda untuk hari ini? Ya, Anggi. Saat ini hari Rabu 12 Oktober, Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita sedang menjalani pemeriksaan di gedung di Draskerimung, Polda, Jatim. Ahmad Hadian Lukita merupakan tersangka dari tragedi ikan juruhan Malang. Ahmad Hadian Lukita datang ke Polda, Jatim sekitar pukul 10.15 tadi pagi. Sedangkan sebelumnya, dua orang tersangka lainnya yaitu Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan, Abdul Haris dan Security Officer Panitia Pelaksana Pertandingan, Sukho Sutrisnyo telah diperiksa pada hari Selasa kemarin selama 12 jam lebih. Sedangkan untuk tersangka dari anggota kepolisian yaitu Kabak Aus Polres Malang dan Kasat Samapta Polres Malang serta Komandan Kompi Brimo Polda, Jatim sampai saat ini belum ada jadwal pemeriksaan di gedung di Draskerimung, Polda, Jatim. Karena tiga tersangka masih menunggu pendampingan dari kuasa hukum. Demikian laporan kami dari Polda, Jatim. Kembali ke studio bersama Anggi. Baik, untuk materi pemeriksaannya apakah sudah ada, Maria? Dan untuk tersangka lainnya rencana kapan akan diperiksa? Untuk materi pemeriksaan belum disiarkan kepada media karena belum ada break atau istirahat. Biasanya ada break istirahat sekitar pukul 12 atau pukul 1 siang dari pihak kuasa hukum tersangka yang akan memberitahukan kepada media tentang materi penyidikan yang ada di dalam. Sedangkan untuk dua tersangkalannya yaitu Ketua Panitia Belaksana Pertandingan Security Officer setelah melalui 12 jam pemeriksaan di gedung di Draskerimung, Polda, Jatim kemarin tetapi sampai Senin belum ditahan karena masih akan ada pemeriksaan lanjutnya yang akan dijadwalkan di Polda, Jatim. Baik, terima kasih Maria atas informasinya. Selamat bertugas kembali.